Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello Mathematician Bertemu lagi dengan kami tim Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh Wah, kali ini kita akan mengadakan yang namanya Liga Matematika SDI Kreatif Mutiara Anak Soleh Hmm, apa saja sih yang ada di dalam Liga Matematika itu Ada yang namanya Lomba Camp Operation Level 1 Yang dikhususkan untuk kelas 1 dan kelas 2 Kemudian ada Camp Operation Level 2 Yang dikhususkan untuk kelas 3 dan kelas 4 Serta Camp Operation Level 3 Yang dikhususkan untuk teman-teman kelas 5 dan 6 Nah, bagaimana sih cara bermainnya? Yuk kita simak bersama-sama tutorialnya Untuk Camp Operation Level 3 akan diikuti oleh teman-teman dari fase C, kelas 5 dan kelas 6 Untuk operasi hitungnya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan dan pengurangan Pada bagian permain ini akan dibagi menjadi 4 bagian Yang pertama adalah operasi hitung, perkalian dan pembagian angka 2 dan 3 Untuk operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan Mulai dari angka 1 sampai dengan 9 Untuk yang bagian kedua adalah operasi hitung, perkalian dan pembagian angka 4 dan 5 Untuk operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan dari angka 1 sampai 9 Untuk yang ketiga adalah operasi hitung, perkalian dan pembagian angka 6 dan 7 Untuk operasi penjumlahan dan pengurangannya adalah 1 sampai 9 Untuk yang keempat, operasi hitung, perkalian dan pembagian angka 8 dan 9 Untuk operasi hitung, pengurangan dan penjumlahan dari angka 1 sampai dengan 9 Wah, bagaimana ya cara bermainnya? Let's check this out Oke, baik teman-teman Di sini, Ustada akan memberikan tutorial bagaimana cara bermain camp operasi level 3 Dia akan memberikan pertanyaan yang akan digunakan sebagai angka acuan bermain pertama oleh pemain pertama Pertanyaannya 3 dikali 4 ditambah 6 Oke, karena pion hijau lebih dahulu dan benar menjawab angka 18 Maka pion hijau sebagai pemain pertama dan pion ungu dikatakan sebagai pemain yang kedua Pemain pertama akan mengoperasikan angka 18 18 dibagi 2 ditambah 2 Maka hasilnya 11 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 11 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 11 Dikali 2 ditambah 7 Hasilnya 29 Maka pemain pertama akan mengoperasikan angka 29 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 29 Dikurangi 9 Dikali 3 Maka hasilnya 60 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 60 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 60 Pemain kedua mengoperasikan angka 60 dibagi 6 Dikurangi 1 Maka hasilnya 9 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 9 Dikali 9 Dikali 9 ditambah 8 Maka hasilnya 89 Selanjutnya pemain kedua akan mengoperasikan angka 89 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 89 Dikurangi 5 Dikurangi 5 Dibagi 7 Hasilnya 12 Maka pemain pertama akan mengoperasikan angka 12 Pemain kedua akan mengoperasikan angka 12 Dikurangi 4 Dikurangi 4 Dan mendapatkan hasil 32 Di sini teman 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 Karena pemain pertama sudah berhasil Membentuk 4 Dan membentuk 4 pion berjajar secara diagonal Nah bagaimana teman 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 mudah bukan? Siapkan dirimu untuk menjadi pemenang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.